Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Direkturat Reserse Narkoba Polda, Jawa Tengah mengungkap pengiriman 1 kg sabu dari Malaysia dengan tujuan penerima ibu rumah tangga di Madura, Jawa Tibur. Direktur Reserse Narkoba Polda, Jawa Tengah, Kompes Paul Lutfi Martadian menyatakan pengungkapan bermula dari kecurigaan petugas biadan cukai Tanjung Mas Marang terkait paket dari Malaysia yang digirim ke Madura. Dari pemeriksaan diketahui, ada pungkusan kecil berisi sabu-sabu disimpan di mesin kipas angin. Setelah diketahui isi paket mencurigakan, petugas tetap mengirim paket tersebut ke alamat yang dituju. Petugas kemudian menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial WF warga Sampang Madura, Jawa Timur. Polisi juga masih mendalam seseorang yang diduga sebagai pengirim paket 1 kg sabu-sabu tersebut. Pengungkapan ini berawal dari adanya paket melalui jalur penerbangan dari Malaysia menuju ke Jawa Timur, tempatnya di Madura melalui melewati Semarang. Dari hasil profiling ditemukan adanya barang yang mencurigakan. Kemudian dari pihak BSUP bekerjasama dengan kami, langsung saya turun ke lapangan untuk melihat langsung dan mengecek apakah benar barang tersebut diduga narkotika jenis metamphetamin atau sabu. Saat ini ibu rumah tangga yang diduga beberapa kali menerima paket pengiriman sabu-sabu akan dikenai jeratan pasal 112 Undang-Undang Narkotika tahun 2019 dengan acaman hukuman sumber hidup.